Lagi-lagi soal Bandung, rasanya gak ada habis-habisnya ya. Tapi kalian tau gak sih, kalau rancangan awal dibentuknya kota Bandung sama Belanda itu ya untuk plesir, alias jalan-jalan, dan beristirahat ketika akhir pekat setelah bekerja di Batavia. Makanya aku ke Bandung juga buat plesir tentunya, tapi ke Bandung kali ini gak gitu-gitu aja. Sini aku ceritain kayak gimana. Kalan di hatiku, setelah kau tinggalkan diriku, tiada mengerti dan sebabnya, setelah itu kau menghilang. Kabuti hatiku, semakin tebal dan kalah hatiku. Vlog Bandung ini diawali dengan beberapa footage aku yang ngemol ke PIM. Aku ke PIM untuk potong rambut dan makan siang. By the way, ini hari kedua lebaran banget, tentunya ramai. Sehabis itu, aku juga ngomper sebentar ke toko barang-barang outdoor untuk beli sendal gunung. Karena seperti yang udah aku singgung tadi, ke Bandung kali ini agak berbeda dan gak gitu-gitu aja. Tanpa kau berpikir akibatnya, kau lupakan segala suratan hidupmu. Lama tak berita, selamapun nama telah berlalu. Perjalanan ke Bandung, seperti sebelumnya, aku naik bis dari subuh. Sebenarnya gak subuh-subuh banget sih, ya karena udah agak terang juga kan ini. Terus, pas naik bis, walaupun gak bisa tidur awalnya, aku juga tidur sih akhirnya sebelum sampai di Bandung. Sesampainya di Bandung, kalau kalian ikut nonton dua video Bandungku sebelumnya, pasti tau. Aku dijemput sama temenku lagi. Dan seperti biasa, karena kita nyampe pagi, kita cari sarapan. Karena aku lihat di sosmed itu lagi tren sarapan ala kopi tiem kayak di Singapura. Aku memutuskan sarapan di sini. Sebenarnya ini bukan opsi utama kita. Awalnya mau ke kopi Moyan, cuman sayangnya tutup. Akhirnya cari di Gmaps yang terdekat dan jadilah kesini. Aku bahas dari segi tempat dulu ya. Sayangnya tempatnya agak susah ditemuin walaupun udah ngikut Gmaps. Mungkin ini pengalaman aku pribadi ya. Terus ya, dari segi dekorasi cukup oke. Walaupun gak banyak yang bisa dieksplore. Ya karena memang tempatnya gak terlalu luas. Nah, kita lanjut ke makanannya. Si makanannya ini, maaf banget. Aku harus bilang bener-bener gagal dan gak enak. Temen aku pesan sapo tahu. Tapi rasanya asem ala Tomyam. Yang mana gak nyambung ya. Isinya juga cuman sawi dan tahu untuk harga Rp35 ribuan. Ini over sih. Terus yang lebih sedih adalah makanan aku. Kue tiangnya gosong. Aku gak paham apa maksudnya. Pengen smoky, tapi resultnya tuh bener-bener gosong. Topping satu-satunya hanya telur yang dicampur. Dan si telur ini udah gosong semua. Rasanya juga asin banget. Yang sampe susah kemakan. Cuman yaudah jadi pelajaran aja buat aku. Untuk gak sembarangan milih tempat ke depannya. Sehabis harapan, kita belanja sedikit untuk keperluan camping. Iya temen-temen, aku mau camping. Maksud aku bilang trip ini ke Bandung itu agak beda. Karena ya camping ini. Jujur, aku excited banget. Apalagi ini pengalaman pertama aku camping di Bandung. Biasanya mah daerah Bogor aja. Aku berangkat hanya berdua dengan temenku. Dua cewek motoran dari Bandung Kota ke pengalingan Kabupaten Bandung. Kita sih ngerasa enjoy aja ya. Karena dua-duanya emang suka camping. Dan konsumsi konten-konten camping di Youtube. Jadi bawannya happy dan enteng aja. Perjalanan ke pengalingan lumayan juga. Kayaknya hampir 3 jam. Pokoknya kita sampe udah sore. Dan memasuki daerah pengalingannya itu udah mulai berkabut. Foggy gini tuh jadi makin gak sabar pas campingnya. Selamat datang hari bahagia. Selamat datang hari bahagia. Nah, kita tuh di daerah Pulau Sari, Pangalengan. Sebenernya disini itu kebanyakan glamping ya. Jadi pada semi bangunan gitu. Cuman berhubung kita bawa tenda sendiri. Jadi ya kita sewa lahan aja. Dan jadi tendanya juga beda sendiri diantara yang lain. Cuman kan experience-nya jadi terlaksana ya. Karena real camping dan bangun tenda sendiri. Aku gak terlalu banyak bantu sih pas bangun tenda. Soalnya nge-take konten. Tapi temenku dibantu sama abang yang pegawai disini pas masang tenda. Hari bahagia. Di sini itu areanya saming sungai. Jadi selama disini bisa lihat lalu-lalang orang yang lagi arum jeram. Dan denger suara teriakan sana-sini. Setelah tenda jadi, kita masak makan malam. Ya mie istan aja. Karena udah capek banget. Dan gak terlalu mood juga buat makan. Terima kasih telah menonton! Sehabis itu, kita mampir ke cafe sebelah di area ini. Namanya Mori Cafe. Punyanya pinis tilu. Bangunannya semua dari kayu dan bambu. Terus gak ngerusak pohon yang ada di sekitarnya. Jadi banyak pohon di tengah-tengah ruangan. Dan mungkin jadi tiang alami. Kita pesan wedang sama macalate. Macanya unik. Rasanya kayak instead of dikasih susu, Ini malah pake santan. Jadinya berasa salty. Tapi tetep enak dan pas buat menutup hari ini. Pesona, indahnya malam. Ciptakan harapan. Bahara, cipta kehidupan diri. Bangunan untuk ciptakan, Santi meniti kejayaan. Bangunan untuk cipta kehidupan diri. Batatan yang tengah-alami, Bercypla-ując 기sa. Bahagia. Abang-abang ibu. Silahkan kerika. Keesokan harinya kita berangkat dari subuh untuk naik Biang Lala. Namanya Nimoai. Perjalanannya sekitar 10 km naik motor. Awalnya, rencana kita itu mengejar sunset pas di Biang Lala-nya. Cuman sayang, kita gak dapet. Tapi gak masalah. Soalnya, sepanjang perjalanan, kita ngelewatin kebun teh dan lihat kegiatan warga lokal sebagai petani teh sebelum aktivitas. Rasanya magical banget. Sejauh mata memandang, semuanya V-nya bagus. Calming, bikin happy. Udaranya juga gak usah ditanya. Hitung-hitung refresh dari polusi ibu kota. Untuk masuk ke Nimoai, ini aku lupa bayar berapa karena temenku yang book. Tapi kayaknya per orang 100 ribuan atau lebih ya. Kita dapet tiket untuk naik Biang Lala selama kurang lebih 10 menit. Tapi asli, pas di atas kayaknya sebentar banget deh. Gak sampai 10 menit. Cukup seru karena bisa lihat view dari atas walaupun kebanyakan masih area Nimoai juga. Cukup seru karena bisa lihat di atas walaupun kebanyakan masih area Nimoai juga. Kepul seru karena bisa lihat di atas walaupun kebanyakan masih area Nimoai. Kepul seru karena bisa lihat di atas walaupun kebanyakan masih area Nimoai juga. Yang masih takutkan Mana pun jatah kita Simponi Senada cipta putih Jalan yang suci Tidak menciptakan Kaya Nah, sehabis itu Kita eksplor kawasan Mimo yang lain Ya, sewajarnya tempat wisata Ya, ramai Dan banyak wisatawan Udaranya sejuk Walaupun matahari lagi terik-teriknya Viewnya juga hamparan kebun teh Yang eye-placing banget Jadi walaupun rame, tetap seru Untuk jalan keling dan eksplor Let's go Hey, hey, hey Hadi badan-ta-ta Let's go Sehabis itu kita minum kopi Ini dapat gratisan karena temenku adalah temennya yang punya kopi shop ini Rejeki, gak ada yang tau ya Ada aja Sehabis kita pulang dari Nimoai Kita udah bertekad harus banget naik ke Arum Jeram Pokoknya gak mau pulang kalau gak naik Tapi struggle-nya karena kita cuma berdua agak sulit cari temennya lagi Karena satu perahu minimal 4 orang Dan semua orang itu kebanyakan udah berkelompok atau satu keluarga Kita juga hampir hopeless kok kayaknya gak ada harapan buat ikut Tapi ternyata masih rejeki Untuk naik Arum Jeram Kita harus naik mobil dulu ke arah hulu sungai Perjalanannya juga seru karena naik mobil semi pickup gini Nah tapi sebelum naik Arum Jeram Kita debriefing dulu untuk latihan dan safety talk Kayak dikasih tau arti arahan dari guetnya Jadi pas udah terjun ke sungai Misal ada ranting pohon atau arahan kita duduk di sebelah mana Kita udah paham Sesampainya di sungai Kita juga gak langsung terjun sungai Tapi ngantri dulu Iya temen-temen kita ngantri Dan ini lama banget Ya karena orangnya juga banyak banget Sampai-sampai kita bisa makan dulu Mengong dulu Bermain tiktak tuh Minum coklat panas Gak dong Nah ketika Arum Jeramnya Seru banget Apalagi aku duduk di depan Enjoy jadinya Nikmatin perahu Jalan Walaupun arusnya gak deras Dan rame banget ya Sama perahu lainnya Tapi overall Ini pengalaman yang asik Seru Dan menyenangkan Pada suatu ketika Dia murung Tak biasa Kawannya agak segan bertanya Takut menyinggung Perasaan Seri keraup wajahnya merah Jadi pemalu sifatnya Akhirnya terbongkar rahasia Yang selama ini Yang selama ini Dipendam di hati Ho 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 Nusyana Biar gak jatuh Cinta hal Panah jejaka Yang lebih kuat Usianya Abis naik arum jeram Kita langsung mandi Dan siap-siap packing Untuk pulang Cuman Karena belum makan siang Dan udah menjelang sore Kita juga udah lemes banget Jadinya Kita ke Mori Cafe lagi Untuk makan Dia juga jual makanan Kita pesan paket Nasi lewat Rasanya cukup oke Dan view Mori Cafe Ketika siang Juga lebih cakep Dibandingkan pas malam Di keesokan harinya Aku udah pulang dari pengalingan Dan balik ke Bandung Kota Paginya Kita langsung sarapan Ala warga lokal Dan watching people Yang lagi berkegiatan Di akhir pakan By the way Saking banyaknya pilihan makanan Aku sampai bingung beli apa Jadinya Mam guh dek deh Gak ada nyembung Nyepisan sama Bandung ya Dibikir jaman yang di hati Segarin tangan Tidak berarti Untuknya Halu After breakfast Karena mulai ngerasa ngantuk Jadinya beli kopi Ini kopi rekomendasi Dari temen aku Yang warga lokal Katanya One of coffee Yang enak di Bandung Aku sih Ngeliatnya Ini vibesnya Kayak kopi tuko ya Tapi Rasanya beda sih Aku tetap prefer tuko Tapi ambian sekitarnya tuh Kayak Kopi lokal Yang emang Orang lokal juga suka Jadi itu yang bikin aku ngerasa ini mirip tuko Karena males pulang Kita milih taman random Di jalan Dan bengong aja Tapi Aku liat ada tukang bak mie goreng Penasaran Beli deh Tapi gak abis Karena baru makan Terus Yaudah Ngobrol Dan duduk-duduk aja disini Nikmatin tamannya Abis itu Karena Kita gabut Kita akhirnya nonton bioskop Saat itu Aku nonton Siksa kuburnya Joko Anwar Abis nonton Aku sama temen aku Punya pendapat yang sama Kita gak cocok aja Sama filmnya Kayak Capek banget Dan agak mual ya Jadi butuh karbohidrat Akhirnya Memutuskan Untuk pergi ke Cihapit Di Cihapit Kita ke Gang Nikmat Aku udah beberapa kali ke Bandung Tapi baru kali ini ke Gang Nikmat Maksudnya Baru pertama kali nyoba makan disini Sebelumnya sih udah dua kali ya kesini Karena sebelumnya kan dia nyambung sama Grammarch Makanannya nyaman di lidah Dan porsinya juga oke Harganya juga masuk untuk paket yang sama minumannya Overall aku satisfied sih makan disini Dan ya ini adalah footage terakhir Perjalanan aku di Bandung Terima kasih ya kalian yang udah sampai sini nontonnya Doain aku konsisten ngedit dan upload See you on another vlog Ciao 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 Terima kasih telah menonton